Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Marfeo, Marfeo, kenapa? Array, Marfeo, kenapa ada, ya unikah. Ibu sudah siap untuk melihat jasad suami ibu. Marfeo, 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 Ibu yang sabar dan tawakal ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kami hanya mampu melakukan sebatas ini. Kami turut berduka cita. Ya, dokter. Saya minta suami saya tolong dibersihkan. Tolong langsung di kafani, ya, dok. Saya nggak mau keluarga saya melihat. Keadaan suami saya sangat begini, dok. Saya nggak mau mereka syok. Itu sebabnya saya hanya mengizinkan ibu Melati untuk melihat jasad suami ibu. Karena saya khawatir keluarga ibu yang lain akan terkuncang. Kenapa kamu tinggalin aku, Marfeo? Kenapa kamu tinggalin aku? Kenapa? Ngapain lo disini? Nggak bisa jawabin lo lah. Nggak bisa. Mel. 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 Mel, kamu nggak apa? Mel. Mel. Mama mau lihat Marvel, Mel. Mama mau lihat Marvel untuk terakhir kalinya, Mel. Mel. Kamu nggak apa-apa, kan, Mel? Mel. Kak. Oke. Aku mau bicara sama kalian berdua. Mel. Mel, tolong kasih tahu Mama, Mel. Yang kamu lihat di dalam itu nggak bener, kan, Mel? Marvel belum meninggalkan, Mel. Mel, kasih tahu Mama, Mel. Sabar, cantik, sabar. Ma. Mama, Mama, jangan kasih tahu Papa dulu ya sama musibah ini. Jena sama Marvel sekarang lagi dibersihkan. Mendingan Mama sekarang ke ruangan Papa aja. Nggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak mau pergi dari sini sebelum ketawa sama anakku. Aku mau lihat anakku. Mama, Mama, Mama. Ma, kabar dulu, Ma. Ma, kita harus di kelas, Ma. Menang dulu, Ma. Marvel. Ma. Mama. Mama udah dong Mama nggak boleh kayak gitu terkus. Kalau Mama kayak gini terus Marvel di sana nggak akan menang. Iya, Ma. Marvel, kenapa kamu tinggalkan, Mama? Ya, Ma. Kenapa harus Marvel dulu, ya Allah? Kenapa bukan aku yang dipanggil, ya Allah? Ya Allah. Bu Lili, izin Anggi. Sabar. Istighfar, ya Allah. Aurel. Sekarang kamu anteri Manggi sama Oma ke ruangan Papa ya. Aku kawatir sama Papa. Aurel. Aku kenapa ya? Aurel. Yuk. Maksud. Rian. Aku rasa aku cuma bisa bilang sama kalian berdua. Aku udah liat Aku udah liat jenazahnya suami aku gimana Dan sangat mengenaskan Jadi aku memutuskan Jangan ada satu dari keluarga kita pun yang melihat jenazahnya Marvel Terutama Mama Anggi dan Oma Lily Aku gak mau melihat mereka syok Untung kau bisa tegar kayak gini Enggak pingsan lagi dalam sana Aku gak mau mereka semua syok Aku juga sudah memutuskan sama dokter Setelah Marvel dibersihkan Marvel akan langsung di kafan Dan kita akan kubur Marvel Iya, Mel Kamu tenang aja ya Aku akan urusin semua proses makaman di Marvel Iya, Mel Aku kan bantu kok Bantu jagain jenazahnya Marvel Dan masalah semua rumah sakit Biar aku yang urusnya Mel 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 Ray Gue baru ngelantik ke rumah Papa Surya dulu ya Dia pasti syok banget Nggak mau tolong urusin dulu ya Eh, yaudah Biar gue yang urus jenazahnya Marvel ya Bagus Tunggu bagus Ada apa lagi sih, Ma? Mama masih belum puas Lebih baik kamu cek dulu ke dalam Si Marvel itu bener-bener udah mampus apa belum Takutnya dia cuma pura-pura aja lagi Mama ini ada-ada aja ya fikirannya Nggak mungkin dong dia pura-pura mati, Ma? Dia itu nggak sepinter itu kali, Ma? Lagian Emangnya dia Superman, Ma? Udah ditabrak sama truk kayak gitu Masih hidup aja, ha? Aduh, bagus Perasaan Mama itu nggak enak Nggak ada salahnya kan Kamu ngecek ke dalam dia itu Masih nafas apa nggak? Ki, coba kamu lihat sana Oke, oke, Ma Biar Mama puas Nanti aku yang ngecek sendiri Ke bagian administrasi ya Dan kalau perlu, Ma Nanti aku datang ke kamar mayat Aku cek nafasnya Dan aku foto Terus ntar aku kasih tahu Mama Yaudah, yaudah Mama tunggu di sini sebentar ya Ya Aku nggak akan puas Kalau belum ngeliat anak belangsatan itu Bener-bener modar Dan sudah nggak bernyawa lagi Sus, maaf Sus Ya Kebetulan saya adalah salah satu dari keluarga pasien Yang bernama Marvel Yang korban kecelakaan Saya dapat kabar kalau dia itu terluka parah Dan Dan katanya Katanya dia udah meninggal Apa benar, Sus? Maaf, Pak Kabar itu memang benar Bahwa Pak Marvel itu meninggal Karena tabrak lari, Pak Tepatnya Pukul 11 lewat 5 siang ini Innalillahi wa inailahi rujud Ya ampun Jadi Jadi Marvel Saudara saya udah meninggal, Sus Ya ampun Sus Saya benar-benar dekat sama dia Dia saudara saya, Sus Tolongin saya Kamar mayatnya di mana, Sus? Di ujung sana, Pak Makasih, Sus Makasih banyak Gue pengen ngeliat lo yang terakhir kalinya, Val Pasti lo hancur beratakan Ngapain lu kesini, ah? Ray Apa salah Saya pengen ngeliat mayat saudara saya sendiri Yang terakhir kalinya, Ray Lu tahu dari mana, Kamar lu meninggal? Ya, saya tahu dari Lu kenapa, ah? Ngapain lu sini? Gak bisa jawabkan, lah Gak bisa Lu belum puas, eh? Belum puas, lu hancur Marvel, ah? Sampai dia meninggal, lu masih pengen hancur juga Lu pengen tanjokinnya, nah, saya, ah? Belum puas, lu Belum puas, lu Gue jamin Seumur hidup lu, lu akan diikutin terus sama arwahnya Maru Dan hidup lu gak akan pernah tenang Cukup, Ray Kenapa kamu jadi nyalahin saya karena kematian Marvel? Hah? Asal kamu tahu, Ray Saya datang ke sini cuma mau ngucapin bela Sungkawa Dan selamat berpisah sama Marvel Gimanapun juga dia, saudara saya, sepupu saya, Ray Alah, Marvel gak butuh simpati lu Jadi, gue gak mau ngeliat muka lu Gue bilang sekarang lu mendingan pergi Pergi! Yaudah, kamu gak usah repot-repot ngusir saya Saya bisa pergi sendiri Bagus deh kalau lu sadar diri ya Bagus, sama kayak nama lu Dan lu ingat Selama gak ada Marvel, gue akan nyatin dia Gue akan jagain keluarganya Marvel Dan gue akan jagain istrinya Jadi jangan pernah lu colek Kau sampai lu banggu semuanya Lu akan berusaha sama gue Beri lu sekarang pergi Kegiat! Semua harus ikhlas menerima kepergian Marvel, apa? Tidak!